Dari buku sehari di kediaman Rasulullah SAW yang ditulis oleh Abdul Malik bin Muhammad Al-Qasim Bingkisan dan tamu Rasulullah SAW Sentuhan perasaan dan gejolak emosional adalah sesuatu yang selalu hadir dan dibutuhkan dalam kehidupan seorang insan baik di tengah masyarakat, keluarga maupun di dalam rumahnya Bingkisan hadiah adalah salah satu sarana untuk merekatkan hati dan meluluhkan dendam serta amarah Aisyah RA menuturkan Rasulullah SAW biasa menerima bingkisan hadiah dan membalas bingkisan itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari Pemberian hadiah dan ucapan terima kasih sebagai ungkapan rasa syukur ini hanya muncul dari jiwa yang mulia dan hati yang tulus Akhlak yang mulia merupakan akhlak para nabi dan sunnah para rasul Rasulullah SAW adalah teladan yang terdepan dan anutan yang luhur dalam masalah tersebut Bukankah beliau telah menegaskan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat Hendaklah ia memuliakan tamu Hak tamu ialah sehari semalam Kewajiban melayani tamu adalah tiga hari Lebih dari itu merupakan sedekah Seorang tamu tidaklah boleh berlama-lama sehingga memberatkan tuan rumah Diriwayatkan oleh Al-Bukhari Demi Allah tidak pernah disaksikan sebelumnya Oleh siapapun juga Baik di gunung maupun di lembah Baik penduduk hijaz maupun penduduk semenanjung Arab Ahlak dan budi pekerti seagung dan semulia Rasulullah SAW Bahkan oleh penduduk timur dan barat sekalipun Perhatikanlah baik-baik dan lihatlah perilaku Rasulullah SAW Dari Sahad bin Sa'ad radiallahu anhu Ia berkata Seorang wanita datang menemui Rasulullah SAW Dengan membawa kain bersulam atau berhias Ia berkata Aku menenun dan menyulamnya sendiri dengan tanganku Supaya engkau mengenakannya Rasulullah SAW pun mengambilnya Tampaknya beliau sangat membutuhkan Kemudian beliau keluar menemui kami Dengan mengenakan kain itu sebagai sarung Lalu ada yang berkata Alangkah indahnya kain itu Hadiahkanlah kain itu kepada aku Boleh jawab beliau Lalu Rasulullah SAW Duduk di dalam majelis Kemudian kembali Beliau segera melipat kain itu Dan mengirimkannya kepada orang tersebut Orang-orang berkata Alangkah bagusnya engkau ini Rasulullah SAW Lebih membutuhkan kain itu Tetapi engkau malah memintanya Padahal engkau tahu Bahwa Rasulullah SAW Tidak pernah menolak permintaan Orang itu menjawab Demi Allah Sesungguhnya aku meminta kain itu Kepada beliau bukan untukku kenakan Akan tetapi Aku ingin menjadikannya sebagai kain kafan Sahal berkata Dengan kain itulah ia di kafani Diriwayatkan oleh Al-Bukhari Tidaklah mengherankan Jika demikian luhur Budi pekerti hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala ini Karena beliau dibimbing langsung Di bawah pengawasannya Dan menjadikannya sebagai teladan Beliau telah memberikan contoh yang agung Dalam kemurahan hati Dan kedermawanan Hakim bin Hizam Radiallahu anhu menuturkan Aku pernah meminta sesuatu Kepada Rasulullah SAW Beliau lantas memberikannya Kemudian aku meminta lagi Beliau pun memberikannya Kemudian aku meminta lagi Beliau pun memberikannya seraya berkata Wahai Hakim Sesungguhnya harta ini manis dan indah Barang siapa yang mengambilnya dengan kemurahan hati Ia akan mendapat keberkahan darinya Barang siapa yang mengambilnya dengan ketamakan Ia tidak akan mendapat keberkahan darinya Bagaimanakah orang yang makan tapi tidak pernah kenyang Dan tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah Mutafakku halai Benarlah ucapan seorang penyair Beliau adalah seorang yang paling sempurna ketaatannya Disamping memiliki semangat yang begitu tinggi Demikian agung dan luhur kedudukan beliau Hingga sulit dibandingkan dengan siapapun Bila cahaya beliau menyinari umat manusia Niscahaya Allah mengelokkan dan menaungi mereka Ternyata cahaya itu adalah Al-Quran dan sunnah beliau Kutemukan para pemburu tercengang keheranan Kutemukan semua kebaikan terkumpul pada seorang insan Ialah Rasulullah SAW Jabir RA berkata Tidak pernah sama sekali Rasulullah SAW mengatakan Tidak atau menolak setiap kali diminta diriwayatkan oleh Al-Bukhari Kedermawanan dan kemurahan hati beliau sulit untuk dicari tandingannya Ditambah lagi dengan kebaikan hati Keelokan dalam bergaul Dan kesetiaan beliau yang tiada taranya Di antara kebiasaan beliau adalah menebar senyum Kepada setiap orang yang hadir dalam majelisnya Sehingga orang itu menyangka bahwa Dialah yang paling beliau kasihi Jabir bin Abdullah RA mengungkapkan Sejak aku masuk Islam Setiap kali Rasulullah SAW berpapasan denganku Atau melihatku Beliau pasti tersenyum Diriwayatkan oleh Al-Bukhari Cukuplah pengakuan dari orang yang melihat langsung Menjadi pelajaran bagi kita Abdullah bin Al-Harith RA menuturkan Tidak pernah aku melihat seseorang yang lebih banyak tersenyum Daripada Rasulullah SAW Diriwayatkan oleh At-Tirmidhi Mengapa harus heran wahai saudaraku tercinta Beliaulah yang menegaskan Senyumanmu dihadapan saudaramu seiman adalah sedekah Diriwayatkan oleh At-Tirmidhi Anas bin Malik RA yang pernah menjadi pelayan Rasulullah SAW Telah mengungkapkan kepada kita Beberapa sifat yang agung pada diri beliau Yang sulit ditemukan pada diri seseorang Bahkan pada diri orang banyak Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat lembut Beliau pasti memperhatikan setiap orang yang bertanya kepadanya Beliau tidak pernah berpaling Sehingga si penanyalah yang berpaling Beliau pasti menyambut setiap orang yang mengelurkan tangannya kepada beliau Beliau tidak akan melepas jabatan tangannya sehingga orang itulah yang melepaskan Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Ad-Dala'il Selain sangat memuliakan tamu dan berlaku lembut kepada mereka Beliau juga sangat penyantun terhadap umatnya Oleh sebab itu beliau tidak rela melihat kemungkaran Bahkan beliau pasti segera membasminya Ibn Abbas RA menuturkan bahawa suatu ketika Rasulullah SAW melihat cincin emas di tangan seorang lelaki Beliau segera mencabut cincin itu Lalu membuangnya seraya berkata Apakah salah seorang di antara kamu Suka memakai di tangannya barah api dari neraka Diriwayatkan oleh Muslim Terima kasih kerana menonton!